Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 Akhirnya hendaklah kamu semua se-ia sekata Seperasaan mengasihi saudara-saudara seiman Penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Sebab siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Amsal pasal 10 ayat 19 Di dalam banyak bicara Pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Renungan hari ini berjudul Memilih menutup mulut Kalau kita menghadiri pertemuan Seperti pertemuan RT Arisan atau rapat di gereja Kita pasti pernah bertemu orang yang banyak bicara Tapi tidak ada isinya Kita akan mendengar orang itu berbicara hal yang tidak perlu Berlebihan Atau memamerkan segala kebaikannya Walau tak suka Inilah kenyataannya Meski hati ini tergoda untuk menegur orang itu Atau mengatakan orang itu bodoh Lebih baik kita tetap menutup mulut Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menahan bibir Itu adalah cara paling cepat membuat musuh jangka panjang Menjaga lidah terhadap yang jahat Dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu Itulah yang sebaiknya kita lakukan Kalau mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Kita tidak bisa mengontrol perkataan orang sekitar kita Termasuk segala omong kosong mereka Tapi kita bisa mengontrol hati dan respon kita Tuhan tidak pernah ingin kita sebagai anak-anaknya Memiliki banyak musuh Karena tidak mampu menahan bibir Kalau seseorang bicara kosong kepada kita Tidak perlu membalasnya Dia justru makin semangat bicara Dan ujungnya malah bertengkar Kalau kita bisa meninggalkannya Berpamitanlah baik-baik Jangan menjatuhkan seseorang di depan banyak orang Sekalipun segala perkataan yang dia ucapkan Tidak penting atau berlebihan Kita hendaknya menjadi pribadi yang berakal budi Yang tahu kapan waktunya diam Dan kapan waktunya bicara Kalau ada orang menegur Atau menasehati karena kita terlalu banyak bicara yang tidak penting Koreksi diri dan bertobatlah Jangan menjatuhkan seseorang Di depan banyak orang Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih.